Petani Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah kembali berhasil melakukan panen raya kedua di tahun 2021 ini. Hasil panen kali ini terbilang cukup tinggi. Dalam 1 hektare sawah, petani mampu memproduksi 6,2 ton padi. Petani Desa Namang, Kabupaten Bangka Tengah kembali berhasil melakukan panen raya kedua di tahun 2021 ini. Pada panen raya kali ini, dihadiri oleh Wakil Bupati Kabupaten Bangka Tengah Harry Ervian Rosman yang ikut memanen langsung padi Desa Namang yang terkenal dengan varian beras merahnya. Melihat melimpahnya hasil panen petani, Harry Ervian sangat mengapresiasi kerja keras para petani dan kinerja dinas pertanian yang terus membina dan mendampingi dalam pengembangan produk pertanian. Menurutnya, perkembangan sawah Desa Namang ini sangat luar biasa. Dari tahun 2009 hingga saat ini terus mampu meningkatkan produksinya. Hasil 6,2 ton padi dalam per hektare hampir menyamai produksi nasional. Selain itu, petani juga mampu memanen sebanyak 3 kali dalam 1 tahunnya. Dari tahun 2009 sampai sekarang, di Namang, Kecamatan Namang itu hampir 108 hektare. Dengan tingkat produktivitas per hektare sudah luar biasa, 6,2 ton. Ini hampir menyamakan tingkat panen untuk tingkat nasional. Dan IP kita, indeks penanaman kita sudah 3. Artinya 1 tahun kita bisa melakukan penanaman tadi di sawah ini 3 kali. Ini luar biasa. Ini adalah hasil kerja keras kawan-kawan di dinas pertanian luar biasa. Dan juga support dari pemerintah provinsi. Juga dari Balai Pengkajian Teknologi Pertanian di Provinsi Bangka Beli. Diharapkan ke depan, dengan berbagai inovasi dan kolaborasi yang dilakukan oleh petani dan pemerintah daerah, membuat hasil produksi padi di Kabupaten Bangka Tengah dapat semakin meningkat. Dari Kabupaten Bangka Tengah, Bangka Belitung Rahmat Kurniawan, Ainyus, melaporkan.